Presiden Joko Widodo kembali menerima kunjungan anggota Dewan Penasehat Ibu Kota Negara Nusantara sekaligus mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal penting terkait kerjasama dan investasi di IKN serta percepatan transformasi digital birokrasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris yang sekaligus merupakan anggota Dewan Penasehat Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Tony Blair di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 18 April. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers usai mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal penting mengenai kerjasama dan investasi di IKN yang akan dilakukan oleh sektor swasta Indonesia dan Tony Blair Institute TBI. Melalui skema bisnis-bisnis B2B, salah satunya adalah investasi energi baru terbarukan yang akan diterapkan di IKN, yakni rencana pembangunan panel surya oleh Uni Emirat Arab yang difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Ini B2B, dia akan masuk dari Uni Emirat Arab ya. Detailnya nanti kami akan sampaikan, tapi difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Kita belum bisa bicara nilai, kapasitasnya kurang lebih sekitar 1,2. Sementara itu, Tony Blair Institute juga membangun kerjasama dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB dalam hal percepatan transformasi digital birokrasi di Indonesia, khususnya peluncuran INA Digital sebagai Government Technology Indonesia. Nah tadi tim PBI meminta, kalau bisa dalam waktu dekat, segera di-launching INA Digital sebagai Gavtech Indonesia untuk segera membantu proses pengintegrasian dari berbagai sistem layanan. Dan sekarang sedang kita bekerja keras maraton, setidaknya untuk 9 kementerian lembaga, salah satunya pendidikan, kesehatan, kemudian di Kementerian Dalam Negeri, dan juga termasuk juga kepolisian. Aswar Anas mengatakan Presiden Jokowi meminta agar tidak ada lagi kementerian dan lembaga yang menciptakan aplikasi baru, sehingga mempersulit rakyat dalam mengurus birokrasi. Dengan adanya INA Digital, seluruh layanan terkait birokrasi tersebut akan menjadi satu pintu. Dari Jakarta, Afra Augusti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.